Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel belajar hukum nah belajar hukum kali ini kita mau membahas tentang hal yang sangat sering ditanyakan oleh audiens kami di youtube terkait dengan permasalahan ketenagaan kerjaan yaitu ketika anda merasa dirugikan oleh perusahaan tempat bekerja anda bagaimana cara mengatasinya, apa solusinya nah selalu saya ditanya seperti itu nah sebenarnya pada beberapa video yang sudah pernah saya sampaikan atau saya pernah upload ke youtube itu sudah ada informasi bagaimana cara mengatasinya tetapi saya tidak apa-apa saya coba kali ini untuk menampilkan ulang atau mencoba memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan solusi kalau anda katakanlah merasa dirugikan oleh perusahaan tempat kerja anda nah seperti apa solusinya, bagaimana penjelasannya ikuti videonya sampai terakhir biar anda tidak gagal paham ya oke disclaimer dulu yang pertama video ini hanya untuk tujuan edukasi dan sharing pengalaman atau berbagi pengalaman yang kedua bukan nasihat hukum jika anda butuh tindakan hukum anda sebaiknya konsultasi ke pengacara untuk action yang lebih detail yang lebih rinci kenapa? karena setiap kasus atau permasalahan ketenagaan kerjaan itu berbeda-beda dan strategi penanganannya tidak bisa sama ya karena case-nya unik berbeda-beda tiap orang nah yang ketiga bisa jadi video ini kemungkinan di masa mendatang sudah out of date karena adanya perubahan-perubahan ya entah itu perubahan aturan atau perubahan terkait dengan kondisi ketenagaan kerjaan di Indonesia ya nah kita langsung masuk ke materi ya jadi kalau anda merasa dirugikan apa solusinya? nah sebelum masuk ke sana saya mau katakan dulu bahwa anda harus pahami bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja itu disebut dengan hubungan kerja ya artinya pengusaha memberi anda pekerjaan anda pekerja kemudian anda mendapat gaji ya hasil pekerjaan anda berikan kepada si pengusaha nah itu disebut dengan hubungan kerja dan hubungan kerja itu sifatnya adalah hubungan keperdataan ya artinya berdasarkan perjanjian 13-20 KUH perdata syarat sahnya perjanjian ya jadi kalau ditanya hubungan ketenagaan kerjaan antara pembeli kerja dengan pekerja itu seperti apa? itu adalah hubungan terkait dengan keperdataan nah dalam ketenagaan kerjaan di Indonesia saat ini ya ada 4 jenis perselisian hubungan industrial ya nah yang pertama adalah perselisian hak yaitu perselisian yang terkait perbedaan persepsi mengenai hak contoh perusahaan melihat atau mempersepsikan bahwa ketika orang yang lembur itu haknya adalah katakanlah sekian rupiah gitu katakanlah X rupiah per jamnya nah tetapi pekerja melihatnya tidak seperti itu bahwa pekerja yang lembur itu mendapat hak adalah sekian rupiah ditambah sekian rupiah artinya ada perhitungan yang berbeda nah itu bisa menimbulkan perselisian hak karena apa? karena hak yang didapatkan berbeda perusahaan merasa cukup mengeluarkan katakanlah X rupiah tetapi pekerja melihat loh tidak tidak X rupiah harusnya X plus Y rupiah seperti itu ya nah yang kedua perselisian kepentingan nah ini adalah perselisian yang terkait dengan perbedaan persepsi mengenai kepentingan artinya pemahaman terkait dengan peraturan pekerja peraturan kerja dan sebagainya ya katakanlah contohnya adalah definisi dari lembur adalah katakanlah menurut pengusaha adalah dimulai dari jam sekian sampai jam sekian dan maksimal hanya katakanlah ya katakanlah hanya 3 jam tetapi menurut pekerja oh tidak tidak seperti itu harusnya adalah maksimum 5 jam contohnya seperti itu nah itu yang termasuk perselisian kepentingan nah kemudian ada perselisian PHK yaitu terkait dengan tentu saja PHK contoh ketika pengusaha melakukan PHK kepada pekerjanya pekerjanya merasa dia harus mendapatkan kompensasi sebesar katakanlah 100 juta berdasarkan hitungan dari pekerja nah tetapi pengusaha melihatnya oh tidak kompensasinya tidak 100 juta kompensasinya cukup 10 juta nah seperti itu itu disebut namanya perselisian PHK karena terjadi setelah dilakukan PHK nah yang terakhir adalah perselisian antar serikat pekerja dalam satu perusahaan nah ini hanya terjadi jika dalam satu perusahaan ada lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh ya seperti itu nah harus dipahami dulu empat hal ini nah dari empat hal ini kemudian anda bisa merumuskan bahwa anda dirugikan itu masuk dalam kategori yang mana ya nah anda pasti kan wah saya kerja kok gak sesuai aturan nih katanya seperti itu anda merasa dirugikan atau bahasa kerennya itu yang sering anda merasa dizolimi oleh perusahaan nah banyak itu yang seperti itu ya nah tetapi banyak yang tidak paham mengenai empat jenis perselisian hubungan industri jadi nah cuma asal katanya-katanya terus dia merasa loh kok beda nah seperti itu nah anda harus pahami dulu contoh ada yang komplain biasanya loh upah saya kok di bawah UMR atau UMP nah itu namanya perselisian apa anda harus tahu itu adalah perselisian hak ya seperti itu kemudian loh ternyata loh kok saya tidak diikutkan kepesertaan BPJS kesehatan dan BPJS kita negeri kerjaan nah itu jika anda harus pahami itu perselisian apa seperti itu ya terus kemudian loh saya lembur kok gak ada bayarannya di perusahaan ini kok di perusahaan lain ada bayarannya loh kok jam kerja saya tidak jelas nih saya masuk dari jam 7 pagi kok pulangnya sampai jam 10 malam kok di peraturan saya baca kok maksimum hanya 8 jam dan selebihnya dihitung lembur katakanlah seperti itu terus oh saya di PHK saya tapi kok gak dapat hak seperti pesangon dan UPM seperti itu nah dan lain-lain jadi ada banyak hal yang membuat pekerja itu merasa dirugikan atau disulini nah kadang ketika sudah merasa seperti ini timbul pertanyaan solusinya gimana mohon penjelasannya titik terangnya bagaimana nah itu banyak sekali yang masuk ke dalam komentar-komentar di youtube kami nah solusinya seperti apa nah kita mengacu kepada undang-undang terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentu saja ya selain dari itu kita juga akan mengacu ke undang-undang tenaga kerjaan terus juga undang-undang cipta kerja seperti itu nah ketika anda sudah mendapatkan rumusan perselisihan yang anda alami dengan pengusaha maka yang bisa anda lakukan yang pertama kali adalah meminta perundingan bipartit ya nah jadi anda ini selaku pekerja karena anda loh lembur saya kok perhitungannya tidak sesuai katanya seperti itu ya nah anda kumpulkan bukti-bukti anda kumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung argumentasi anda bahwa anda lemburnya tidak sesuai nah kemudian anda surati HRD anda atau SDM anda atau kalau perlu direktur perusahaan anda berani tidak masalahnya kan itu nah tapi prosedurnya memang seperti itu kalau ada perselisihan hubungan industri ya dilakukan bipartit nah di bipartit itu apa isinya apakah berantem dan sebagainya tidak nah isinya di bipartit itu anda menjelaskan eh pengusaha saya ini kok mendapati hitungan lembur saya kok seperti ini harusnya tidak seperti ini nah katanya seperti itu lo apa dasarnya dasarnya hitungannya adalah ini-ini-ini gitu nah nanti dari situ pihak pengusaha akan juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan kenapa perhitungannya berbeda nah disitulah nanti ada negosiasi negosiasi apa terkait keinginan anda dengan keinginan pengusaha tentu landasannya harus jelas yaitu satu peraturan kerja bersama kalau ada tapi kalau tidak ada berarti peraturan perusahaan terus kemudian yang kedua kalau anda PKWT berarti perjanjian kerja anda ya nah selebihnya itu mengacu ke undang-undang ketanagia kerjaan dan aturan turunannya seperti itu ya nah terus kalau setelah bipartit ketemu gak ada jalan keluar kan atau mungkin deadlock sama-sama oh sama-sama gak terima sama-sama saling ego ya gak apa-apa gak masalah maka anda harus punya risalah perundingannya kemudian anda ajukan ke disnakers tempat nah dari disnakers tempat nanti akan ditunjuk seorang mediator nah mediator itu nanti akan mengklarifikasi pengaduan anda pasti akan ditanya sudah bipartitnya belum kalau sudah mana risalahnya terus permasalahannya apa anda menghitung lembur dasarnya apa pasti nanti ditanya seperti itu nah kemudian mediator juga akan memanggil wakil dari perusahaan yang menangani hubungan industri yang bagian SDM katakanlah atau kalau perlu direkturnya sekalian dipanggil tapi biasanya seringkali didelegasikan ke bagian SDM nah ditanya perusahaan sama sebenarnya ini mengulang bipartit tetapi kali ini ada penengahnya atau mediatornya nah perusahaan pasti nanti menjelaskan bla 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 dan sebagainya nah seringkali dalam proses mediasi ini muncul deadlock nah sorry ya nah muncul deadlock kalau muncul deadlock atau jalan buntu maka biasanya nanti mediator akan mengeluarkan yang namanya anjuran ya nah kenapa karena mediasi ini dibatasi oleh waktu artinya tidak bisa lama juga artinya ada aturannya ada batas waktunya dan kemudian kalau memang dikatakan mungkin mediasi gak nyambung dinegosiasikan masih gak ketemu kesepakatan maka mediator akan mengeluarkan anjuran anjuran itu disampaikan kepada pengusaha dan pekerja yang berselisih tadi nah dari anjuran itu boleh disepakati boleh tidak jadi bebas kalau dua-duanya sepakat dengan anjuran maka dibuatlah PB atau perjanjian bersama nah nanti itu yang menjadi dasar untuk pelaksanaan selanjutnya katakanlah disetujui oke disetujui lemburnu jadi berubah seperti hitungan seperti ini katakanlah gitu oke pekerja oke sepakat nah tersepakat maka kekurangan pembayaran lembur dilakukan berdasarkan kesepakatan tadi tapi kalau tidak sepakat katakanlah seperti itu maka salah satu pihak boleh mengugat ke pengadilan hubungan industrial ya nah nanti disana dilakukan uji ya uji terkait dengan dokumen terkait dengan kebenaran data dan sebagainya nah pertanyaannya apakah kalian yang merasa dirugikan atau dizulimi berani berani menempuh langkah dari bipartit mediasi sampai gugatan ke pengadilan nah selalu menjadi problematika bagi pekerja ya kenapa kalau mungkin pekerja yang sudah di PHK karena perselisian PHK mungkin agak berbeda karena secara legal toh atau secara psikologis lah ya pekerja pekerja itu sudah tidak bekerja di sana dan perusahaan juga sudah tidak mempekerjakan dia maka dia bisa fight tapi kalau perselisiannya terkait dengan perselisian dimana pekerja itu masih bekerja di perusahaan tersebut maka akan muncul situasi psikologis dimana saya hampir yakin mayoritas tidak akan berani menempuh jalur seperti ini meskipun ini adalah jalur yang legal dan diperbolehkan hukum dan yang memang secara hukum sah seperti itu ya nah beranikah ketika anda tidak didaftarkan BPJS atau beranikah ketika anda ketika upah anda tidak sesuai dengan UMP katakanlah dibawah UMP terus kemudian anda yang lain tidak diberikan perusahaan anda berani menempuh sampai level gugatan ke pengadilan saya yakin tidak semuanya punya nyali kenapa karena selalu berpikir duitnya dari mana saya harus bayar pengacara dan sebagainya terus kemudian nanti menyita waktu saya saya harus gimana dan ketiga saya juga tidak megang dokumen saya hanya merasa dijulimi tapi saya tidak bisa mengumpulkan bukti-bukti kadang itu yang menjadi hambatan jadi terus gimana solusinya tapi sebelum kesana saya mau sampaikan dulu kadang-kadang bertanya bisa gak sih kalau dilaporkan pidana berarti kan asas hukumnya adalah keperdataan nah ini beda kalau gitu saya mau laporin pidana aja bisa jawabannya bisa tapi untuk hal tertentu contoh pada pasal 185 undang-undang 13 2003 bagaimana diubah undang-undang 11 nah pasal 185 ini satu-satunya pasal yang menyatakan adanya tindak pidana kejahatan ketenagaan kerjaan jika ada yang melanggar pasal 42 ya 2 68 69 80 dan seterusnya sebagaimana yang tertulis nah ini anda bisa laporkan ke pihak polisian nah cuman memang laporan-laporan terkait pidana ketenagaan kerjaan saat ini masih sangat sedikit sekali ya itu faktanya ya nah tapi apakah bisa dilaporkan pidana bisa ada dasar hukumnya ada nah kembali ke tadi ya gimana kalau anda masih dalam kondisi bekerja dan anda katakanlah merasa dirugikan ya memang salah satu solusi lain adalah anda kalau memiliki serikat bekerja atau serikat buruh atau serikat karyawan apapun namanya di perusahaan itu anda bisa sampaikan kalau kesahnya ke mereka sehingga mereka selaku wadah yang mengwakili pegawai atau memakili buruh atau memakili karyawan itu maju melakukan perundingan bipartit terkait masalah anda tapi anda tetap harus konsekuensi artinya anda harus menempaikan juga bukti-bukti dokumen tidak asal cuman ngomong pak saya dizulimi ke serikat kemudian mentah serikat yang maju gak bisa seperti itu yang kedua anda juga harus sebagai anggota serikat kalau anda bukan anggota serikat kadang dipertanyakan juga seperti itu nah itu salah satu fungsi serikatnya salah satu solusi ketika anda gak berani maju sendirian nah ada gak solusi lain ya solusi lain kalau terkait dengan hal yang sudah terjadi atau pelanggaran yang anda merasa sudah terjadi ya itu tadi tetapi untuk mencegahnya mencegah pelanggaran yang terjadi anda bisa masuk dalam yang namanya katakanlah anda memiliki serikat ya di perusahaan anda namanya PKB nah di PKB itu anda bisa rumuskan hak dan kewajiban yang sering sekali dispute atau sering sekali timbul perselisian pemahaman sehingga menimbulkan perselisian hubungan industrial untuk didudukkan atau dibikin persepsi yang sama dalam PKB sehingga tidak muncul lagi perselisian perselisian atas suatu hal tertentu nah itu anda bisa rundingkan di PKB seperti itu nah saya pikir itu solusi yang saya sampaikan secara real baik secara undang-undang maupun sharing pengalaman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi anda kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh